Ketirian imunisasi campak dan rubella atau mesas rubella yang biasa disingkat MR saat ini masih berlangsung hingga akhir September 2017. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Sri Nur Hayati mengaku pihak yang melakukan imunisasi tidak hanya di puskesmas dan posyandu saja, tetapi juga jemput bola ke sekolah-sekolah. Menurut Sri, untuk Kabupaten Serang ada 427.884 anak berusia 9 bulan hingga 15 tahun yang menjadi target imunisasi dan hingga saat ini sudah mengimunisasi 82% diantaranya. Sri juga mengungkapkan untuk imunisasi MR, pihaknya tidak memerlukan izin orang tua untuk memvaksin anaknya. Berbeda dengan pemberian imunisasi lainnya. Kita kan ingin eradikasi, artinya ingin campak rubella yang nantinya tidak jadi masalah lagi gitu kan terhadap kesehatan. Dan makanya Kementerian Kesehatan mengadakan imunisasi MR ini secara bersamaan setiap nasional. Nah itu sasarannya 0 sampai 15 tahun, eh 9 bulan, sorry. 9 bulan sampai 15 tahun. Pihaknya optimis, pelaksanaan tersebut bisa berjalan sesuai jadwal dan semua tercover agar pada 2020 Indonesia bisa bebas dari virus tersebut. Mak Firoh, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.